Intro Harta karun baru bakal dijual, RI bakal raup cuan berlipat-lipat Intro Pemerintah makin serius memperhatikan industri porang yang akan dijadikan sebagai harta karun baru bagi Indonesia Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yassin limpa potensi porang di Indonesia sangat besar Porang pun bisa diolah menjadi berasirataki seperti yang dilakukan para pelaku industri di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Syahrul pun sudah mencicipi rasa beras itu saat mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjeks di Kabupaten Madiun, Jumat 30 Juli Menurutnya, rasa beras itu sangat enak Dia pun makin percaya diri terhadap potensi industri porang di Indonesia Nantinya, masyarakat global tidak lagi hanya mengenal beras porang siratakif dari Jepang Tetapi ada juga beras porang dari Madiun, ujar Syahrul Dia menambahkan kementan akan terus mendorong pengembangan industri pengolahan porang Dengan demikian, porang bisa diekspor dalam bentuk olahan Tidak hanya tepung, tetapi juga beras porang sirataki yang harganya mahal Menurut Syahrul, dalam beberapa waktu terakhir porang menjadi primadona komoditas ekspor termasuk di Jepang Syahrul mengatakan di Jepang porang dijadikan bahan baku beras sirataki yang cocok sebagai beras diet Presiden meminta porang yang diekspor itu bukan lagi dalam bentuk umbi Melainkan harus diproses terlebih dahulu, ujar Syahrul Pemerintah makin serius memperhatikan industri porang yang akan dicirikan sebagai harta karun baru bagi Indonesia Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, potensi porang di Indonesia sangat besar Porang pun bisa diolah menjadi beras sirataki seperti yang dilakukan para pelaku industri di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Syahrul pun sudah mencicipi rasa beras itu saat mengunjungi pabrik pengelolaan porang milik PT Asia Prima Kondeks di Kabupaten Madiun pada Jumat 30 Juli Menurut dia, rasa beras itu sangat enak Dia pun makin percaya diri terhadap potensi industri porang di Indonesia Nantinya masyarakat global tidak lagi hanya mengenal beras porang sirataki dari Jepang Tetapi ada juga beras porang dari Madiun, ujar Syahrul Dia menambahkan kementan akan terus mendorong pengembangan industri pengelolaan porang Dengan demikian, porang bisa diekspor dalam bentuk olahan Tidak lagi, tidak hanya tepung tetapi juga beras porang sirataki yang harganya mahal Menurut Syahrul, dalam beberapa waktu terakhir porang menjadi primadona komoditas ekspor termasuk di Jepang Syahrul mengatakan di Jepang porang dijadikan bahan baku beras sirataki yang cocok sebagai beras diet Presiden meminta porang yang diekspor itu bukan lagi dengan bentuk umbi Melainkan harus diproses terlebih dahulu, ujar Syahrul Pemerintah makin serius memperhatikan industri porang yang akan dijadikan sebagai harta karun baru bagi Indonesia Menurut Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo, potensi porang di Indonesia sangat besar Porang pun bisa diolah menjadi beras siratakai Seperti yang dilakukan para pelaku industri di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Syahrul pun sudah mencicipi rasa beras itu saat mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Kondeks di Kabupaten Madiun Jumat 30 Juli Menurut dia, rasa beras itu sangat enak Dia pun makin percaya diri terhadap potensi industri porang di Indonesia Nantinya, masyarakat global tidak lagi hanya mengenal beras porang sirataki dari Jepang Tetapi ada juga beras porang dari Madiun, ujar Syahrul Dia menambahkan kementan akan terus mendorong pengembangan industri pengolahan porang Dengan demikian, porang bisa diekspor dalam bentuk olahan Tidak hanya tepung, tetapi juga beras porang sirataki yang harganya mahal Menurut Syahrul, dalam beberapa waktu terakhir porang menjadi primadona komanditas ekspor termasuk di Jepang Syahrul mengatakan di Jepang, porang dicadikan bahan baku beras sirataki yang cocok sebagai beras diet Presiden meminta porang yang diekspor itu bukan lagi dalam bentuk umbi Melainkan, harus diproses terlebih dahulu, ujar Syahrul Sebelumnya, pesona porang tengah naik daun Presiden Jokowi bahkan mengintruksikan agar porang dijadikan harta karun baru Tujuannya ialah untuk meningkatkan perekonomian negara Jokowi bahkan pernah membahas porang dalam rapat di Istana Negara pada Selasa 4 Mei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!